Selamat datang kembali di video tentang hewan laut dan binatang liar. Ini adalah ikan pemicu badut. Ikan pemicu badut memiliki mata yang bergerak secara mandiri, yang memungkinkan mereka memindai seluruh terumbu sekaligus mencari makanan dan mengawasi predator. Ini adalah hiu biru. Makanan utama hiu biru adalah ikan kecil dan cumi-cumi, meski kadang juga memakan mangsa yang lebih besar. Hiu ini diketahui dapat hidup hingga lebih dari 20 tahun. Ini adalah keong laut. Keong merupakan salah satu jenis fauna dalam film molusca yang termasuk dalam kelas gastropoda. Molusca adalah kelompok hewan yang tubuhnya lunak dan umumnya hidup di perairan. Ini adalah orangutan. Orangutan merupakan specis yang unik dan ikonik Indonesia karena satwa ini endemik Indonesia. Orangutan adalah satwa primata yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan manusia. Ini adalah kuda. Habitat kuda sebenarnya adalah padang rumput dan savana, di mana di situ terdapat makanan untuk kuda yang berupa rumput-rumputan dan daun-daunan. Ini adalah burung bangau. Bangau adalah jenis burung dari famili Cikonide. Bangau memiliki badan yang cukup besar, memiliki kaki dan leher panjang serta memiliki paru yang kuat, besar dan tebal. Ini adalah paus sperma. Paus sperma bisa mencapai panjang 19 meter untuk jenis kelamin jantan dan antara 13 sampai 15 meter untuk betina. Paus ini mampu hidup hingga 70 tahun, dan bobot hewan ini bisa mencapai 45 ton. Ini adalah emperor angelfish. Habitat ikan ini dilaguna dan terumbu karang yang kaya karang, dan biasanya berada di kedalaman 3 sampai 70 meter. Spesies ini umumnya ditemukan di seluruh dunia. Ini adalah paus bungkuk. Hewan laut ini memiliki badan yang besar, tetapi tidak mempunyai gigi. Paus bungkuk senang melompat ke udara sambil mengibaskan ekornya. Ini adalah wombat. Wombat adalah hewan herbivora, makanan mereka kebanyakan rumput, tumbuh-tumbuhan dan akar. Wombat dikenal juga sebagai satwa pengerat terbesar di dunia, dengan kuku kaki yang kuat dan tajam. Ini adalah kalkun. Kalkun adalah unggas yang bertubuh besar dan kuat, memiliki gelambir, dan berbulu kurik. Kalkun merupakan jenis burung besar dalam genus melagris. Ini adalah sapi. Sapi diperkirakan berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika dan seluruh wilayah Asia. Sapi dapat dimanfaatkan semua bagian tubuhnya, dari daging, jeroan, dan tulang rawan serta susu. Ini adalah kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda atau biasa juga disebut ketam tapak kuda, merupakan satwa laut yang masih diburu saat ini. Hewan ini memiliki ekor panjang, sepintas mirip perpaduan pari dan kepiting. Ini adalah gajah laut. Belalai dari hewan ini berperan sebagai rebriter, yaitu mekanisme pernapasan yang memungkinkan mereka menyerap kembali ke lembaban, yang terserap saat menghembuskan napas. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal merupakan ikan yang termasuk dalam keluarga Tetraodontidae. Ikan ini bisa ditemukan di perairan air asin maupun air tawar, seperti Samudera Pasifik, Laut Merah, Sungai Mekong, dan Sungai Amazon. Ini adalah anglerfish. Anglerfish adalah salah satu ikan dari perairan dalam, yang habitatnya di kedalaman 3.000 kaki atau lebih dari 900 meter. Ini adalah hiu penjemur. Hiu penjemur adalah ikan terbesar kedua setelah hiu paus. Spesies ini merupakan spesies kosmopolitan, hewan ini dapat ditemui di samudera hangat di seluruh dunia. Hiu ini bergerak lambat dan tidak berbahaya. Ini adalah dugong. Dalam sehari, dugong harus menyantap minimal 50 kg rumput laut. Dugong bisa berenang dengan kecepatan 10 km per jam, serta menyelam selama 6 menit. Ini adalah kucing. Kucing adalah hewan mamalia berkaki empat dan berambut. Kucing merupakan hewan karnifora. Kucing memiliki indera penglihatan yang sangat tajam. Ini adalah kelinci. Kelinci lebih menyukai suhu dingin daripada suhu panas. Hidup berada di antara area hijau yang merupakan alam kehidupan kelinci yang sebenarnya. Ini adalah burung gagak. Burung gagak terkenal dengan kecerdasannya yang sangat tinggi. Gagak diketahui dapat menghafal sampai dengan 100 kata hingga 50 kalimat sempurna. Ini adalah koala. Koala adalah salah satu hewan khas Australia dan hidup di wilayah timur dan tenggara. Koala dikenal sebagai salah satu hewan paling malas di dunia. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan berbentuk tabung, bertubuh lunak, bertentakal 10 yang ditemukan di lingkungan laut di seluruh dunia. Ini adalah ikan kepe angsa. Ikan kepe angsa ditemukan pada kedalaman antara 0 dan 30 meter di terumbu karang. Ikan ini memakan alga berfilamen, invertebrata kecil, polip karang, dan telur ikan. Ini adalah ikan pari. Ikan pari berenang menggunakan gerakan gelombang sirip pektoral yang berukuran lebar. Warna punggungnya nyaris serupa dengan warna dasar lingkungan sekitarnya. Ini adalah boxfish. Boxfish ini ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera pasifik, samudera India, dan samudera Atlantik Tenggara. Ini adalah udang. Udang memiliki dua pasang antena yaitu antena dan antenula yang berfungsi sebagai alat indera. Udang juga memiliki sepasang mandibula yang berfungsi untuk mengigit atau mengunyah makanan serta mengalirkan air. Ini adalah ikan kepe auriga. Ikan kepe auriga sangat membutuhkan terumbu karang sebagai tempat untuk mencari makanan, mengasuh anak, dan memijah. Ini adalah paus orca. Paus orca mempunyai punggung berwarna hitam, dengan dada dan bagian samping tubuh berwarna putih. Terdapat belang besar di belakang mata yang umumnya berwarna putih. Ini adalah kepiting. Kepiting terdapat di semua samudera dunia. Ada pula kepiting air tawar dan darat, khususnya di wilayah-wilayah tropis. Terima kasih telah menonton!